Hai tutorial cara pengambilan gambar dan cara edit video seperti yang di awalan tadi Hai teman-teman welcome back to my channel kembali lagi di channel erika anugerah Jadi video kali ini kita bakalan bikin tutorial cara pengambilan gambar dan video untuk video yang di awalan tadi sekaligus sama editnya juga BTW editnya kita kali ini menggunakan aplikasi CapCard jadi pastikan kalian telah mendownload aplikasi tersebut Oke kalau sudah disini langsung saja kita masuk yang pertama kali ke tutorial perekamannya ataupun pengambilan gambarnya Oke baiklah teman-teman disini aku udah siapin karpet lalu udah siapin produknya setelah itu disini aku bakalan pilih dulu untuk ukuran fotonya klik dijadikan menjadi 16 banding 9 selanjutnya kalau sudah kalian beralih lagi ke bagian foto pertama kali kalian bisa munculin produknya sedikit lalu kalian klik foto lalu kalian majuin lagi produknya klik foto lagi setelah itu kalian majuin lagi produknya klik lagi foto selanjutnya masih kalian ulangin bisa majukan lagi produknya lalu pilih foto selanjutnya bisa dimajukan lagi dan kita pilih foto selanjutnya kalau kita sudah beralih ke bagian foto kita langsung saja beralih ke bagian video di handphone kita nah setelah kita beralih ke bagian video tersebut kalian bisa unboxing untuk produknya disini aku langsung saja memulai unboxing dan kita ambil lalu kita buka untuk produknya ya guys disini aku bakalan buka langsung produknya setelah itu nggak aku skip lagi untuk videonya langsung saja kita keluarkan untuk produknya disini kita keluarkan untuk produknya nah nanti kalau misalkan ada di bagian yang ingin dipotong tinggal dipotong saja setelah itu kalian bisa tunjukin detail dari produk kalian misalkan seperti ini nih kita tunjukin detailnya nanti tinggal dipotong saja ya guys mantep oke selanjutnya kita tinggal unboxing untuk produk kita oke kalian bisa perjelas lagi di bagian kamera kalian kayak ngezoom seperti ini kalau sudah tinggal kita kasih detailnya untuk teksturnya disini misalkan nih seperti ini ya guys kalau sudah letakin ini disini dan tutupnya juga letakin disini kalau sudah seperti ini tinggal kita atur untuk memperlihat tekstur dari sunscreen yang kita posting nih kita kasih lihat seperti ini ya guys untuk detailnya selanjutnya kalau sudah seperti ini kita bakalan lanjut ke bagian yang selanjutnya bisa dimatikan dulu kita tutup lagi untuk sunscreennya tadi oke kalau sudah ditutup tinggal kalian letakin seperti ini dan jangan lupa di video kan lagi ini nanti bakalan kita taruh di bagian akhir video ya untuk memperjelas dari produknya dan juga dari tekstur produknya kalau sudah ini tuh tinggal kalian matikan saja videonya baiklah ini udah selesai untuk perekamannya oke teman-teman ini udah selesai untuk perekamannya ya oke teman-teman seperti itulah kurang lebih untuk pengambilan gambar dan videonya selanjutnya disini kita masuk ke tutorial edit videonya oke baiklah teman-teman disini kalau kalian sudah buka aplikasi CapCut selanjutnya kalian bisa klik di bagian proyek baru nah setelah kalian klik di bagian proyek baru yang pertama kali yang kalian tambahkan ialah di bagian foto oke karena nanti kita bakalan bikin dia tuh kayak video stop motion gitu guys untuk di bagian awalnya selanjutnya barulah kalian beralih ke video nah di video kalian bisa tambahkan video produk yang sudah kita rekam sebelumnya tadi selanjutnya kalau sudah kalian bisa langsung klik tambah di bagian bawah kalau kalian sudah klik tambah di bagian bawah selanjutnya di bagian sebelah tulisan sampul ada yang namanya bisukan audio clip bisa kalian klik tujuannya disini agar seluruh suara yang ada di video sudah ternonaktifkan langkah selanjutnya kalian bisa beralih ke bagian akhiran terlebih dahulu di akhiran bisa kita klik dan kita pilih hapus nah teman-teman selanjutnya kalau sudah seperti ini kalian bisa lihat di bagian awal tadi yang kita tambahin adalah foto di bagian fotonya bakalan kita pangkas durasinya menjadi kurang lebih kita klik dulu kalian bisa cubit perbesar lalu kalian bisa pilih bagi dan dihapus di bagian yang awalnya disini kalian kalau misalkan gak mau terlalu lama bisa kalian atur menjadi 0,3 detik nah kalau sudah menjadi 0,3 detik kita ulangin lagi di foto yang selanjutnya kalian bisa alihkan garis putih panjang di klik pilih bagi dan dihapus dan tinggal kalian cek lagi apakah dia menjadi 0,3 detik kalau sudah kalian lakukan lagi di langkah yang selanjutnya ataupun di file yang selanjutnya klik lagi hapus kita atur lagi alihkan garis putih panjang di klik lagi filenya pilih bagi dan klik hapus jangan lupa di cek ya guys per masing-masing fotonya apakah durasinya sudah menjadi 0,3 atau belum nah disini untuk fotonya sudah aku potong semua jadi nanti dia tuh kayak seperti berjalan seperti ini guys oke selanjutnya kalau sudah seperti ini tinggal kita potong dan kita atur untuk di bagian videonya oke untuk langsung ke intinya saja disini aku bakalan alihkan untuk melihat video yang akan dipotong menggunakan garis putih panjang di klik pilih bagi dan aku hapus di bagian awalnya pada saat seperti ini bakalan aku klik lagi pilih bagi lagi langsung saja beralih pada saat produknya bakalan dirobek ataupun mau dibuka disini kalian tinggal pilih bagi lagi di klik lagi dan tinggal dihapus lagi ini bakalan aku atur lagi ya guys sampai dia itu benar-benar rapi untuk hasil videonya dan hanya diambil di bagian part tertentu saja atau kalau kalian ingin potong di bagian awal bisa digeser seperti yang tadi ya guys oke langsung saja disini aku beralih pada saat dia itu udah kerobek untuk produknya ataupun untuk kemasannya sendiri di klik lagi pilih bagi lagi misalkan kalau sudah disini langsung kita skip dan kita ambil pada saat produknya akan dikeluarkan dari kemasannya ya guys kalian jangan lupa cek di bagian garis putih panjang disini pilih lagi bagi dan pilih lagi klik di bagian videonya dan tinggal kalian hapus lagi kita ulangin sampai ke akhir ya guys untuk unboxing produknya di klik dan pilih bagi lagi kalau sudah seperti ini kita bakalan atur di bagian yang lainnya disini aku bakalan tunjukin untuk detail produk yang sudah kita buka dari kemasan oke kita klik lagi pilih bagi lagi dan tinggal kalian bisa hapus di bagian yang lainnya ya guys oke misalkan disini di bagian awal tadi mau aku hapus intinya disini kalian bisa hapus dulu untuk beberapa videonya agar dia itu durasinya tidak terlalu panjang dan hanya diambil di bagian part yang tertentu saja disini langsung saja aku potong pada saat dia itu mau di unboxing ataupun mau dibuka untuk tutup dari produknya ya guys oke kita alihkan lagi bagi dan kita hapus lagi kita potong lagi di bagian yang ingin dihapus pas dibuka kita tunjukin detailnya kalau sudah kita bakalan potong lagi pada saat produknya dikeluarkan ataupun untuk melihatkan teksturnya kepada penonton video kita nanti kalian bisa pilih bagi lagi dan tinggal dihapus lagi disini selanjutnya kalau sudah disini aku bakalan ngasih tahu ke mereka bahwa produk ini ngeblendnya kayak gimana karena dia itu lebih ke detail dari produk tersebut ya guys kalau sudah aku pilih bagi lagi dan dihapus lagi disini pada saat dia ngeblendnya seperti ini dikasih lihat dipilih bagi lagi kalau sudah disini langsung saja kita kasih lihat untuk detail yang sudah di blend ataupun yang sudah dikasih lihat teksturnya klik lagi pilih bagi lagi selanjutnya disini kita lanjut ke bagian akhir yaitu untuk memperlihatkan produk dan juga detail dari isinya ataupun tekstur dari produk tersebut oke jadi video yang tadinya hampir 1 menitan sudah menjadi 0,9 detik jauh lebih singkat kan temen-temen nih hanya diambil di bagian intinya saja ataupun yang tertentu saja selanjutnya kalau sudah disini kita tinggal tambahkan judul untuk cara menambahkan judulnya untuk di bagian foto gak kita tambahin dan kita langsung beralih ke bagian video awal disini kalau sudah kita klik teks dan kita klik tambahkan teks disini aku bakalan bikin tulisan unboxing sunscreen ya guys karena kebetulan yang di video ini untuk produknya ialah sunscreen oke kita bikin dulu seperti ini kalian bisa bikin judulnya sesuai dengan produknya kita pilih font untuk di bagian font ini kalian bisa gunakan font yang ada disini ataupun font yang sudah kalian impor di aplikasi CapCut kalian btw sebelumnya aku mau infoin kalau kalian menggunakan yang ada tulisan pro nanti di bagian akhir setelah kalian ingin simpan kalian harus bergabung dulu menjadi CapCut Pro selanjutnya kalian bisa mengubah warna di bagian style disini kalau sudah kalian juga bisa tambahkan kayak bersinar seperti ini untuk memperjelas dari produknya dan juga bisa dibesarin sedikit untuk teksnya lalu di bagian animasi juga sama kalau kalian menggunakan yang ada tulisan pro nantinya kalian pas di akhir harus bergabung dulu menjadi CapCut Pro ya btw disini aku gunakan yang tidak ada tulisan pro nya terlebih dahulu oke kita pilih dulu misalkan pilih yang ini atau misalkan pilih yang ini bebas ya teman-teman kalian mau pilih yang mana kalau kalian udah bergabung menjadi CapCut Pro kalian bisa gunakan yang ada tulisan pro nya oke misalkan kita pilih yang ini kalau sudah klik tanda centang kalau sudah di klik tanda centang selanjutnya durasinya juga bisa diatur agar dia tidak terlalu panjang dan juga agar dia tidak terlalu pendek ya guys oke kalau sudah seperti ini misalkan diatur sampai sini aja selanjutnya kalau sudah kalian edit untuk video kalian di bagian tengah dan sampai akhir video ini juga bisa kalian tambahkan teks untuk memperjelas dari produk kalian oke teman-teman kalau sudah selanjutnya bisa langsung kita klik tanda panah dan bisa langsung kita simpan thank you baiklah guys seperti itulah kurang lebih untuk tutorialnya semoga videonya bermanfaat dan kalau ada yang mau ditanya boleh di komen saja jangan lupa klik tombol subscribe like serta share juga videonya thanks for watching see you bye bye